Anggota Inavis Satreskrim Polres Tulungagung bersama tim instalasi kedokteran forensik IKF RSUD Dr. Iskak Tulungagung melakukan otopsi terhadap jenazah jeminten warga tulis krio kecamatan Sunan Kulon, Blitar. Yang bersangkutan ditemukan dalam keadaan tangan terikat di sungai berantas di desa Rejotangan, kecamatan Rejotangan Tulungagung pada minggu 3 April lalu. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Muhammad Ansori mengatakan, berdasar hasil otopsi luka robek sepanjang 20 cm di perut korban akibat sayatan benda tajam. Namun penyebab kematian korban diduga kuat akibat tenggelam. Dugaan tersebut dikuatkan dengan ditemukannya pasir di saluran pernafasan. Diduga korban dibuang ke sungai saat kondisi masih hidup. Jadi berdasarkan hasil otopsi, korban itu meninggal dengan luka di perut sepanjang kurang lebih 20 cm. Dan korban meninggal di air, maksudnya dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Lukanya luka apa? Luka robek atau luka? Luka robek sepanjang kurang lebih 20 cm. Bekas senjata tajam apa? Kemungkinan bekas senjata tajam. Sementara itu menurut salah seorang kerabat korban, Rinda Hernanda, korban yang tinggal di rumah seorang diri, terakhir kali terlihat pada Jumat lalu. Kemudian pada minggu pagi, keluarga yang mendapat kabar jika sudah dua hari tidak kelihatan dan mendapati rumah dalam kondisi kosong serta berantakan. Sejumlah barang milik korban diantaranya sepeda motor serta telepon genggam sampai saat ini juga belum ditemukan. Minggalnya rumah ini, Jumat masih di rumah. Jumat masih di rumah. Terus terakhir kali? Chat sama keluarga terakhir setengah lapanan. Malam? Malam. Chatnya apa masisnya waktu itu? Ya, ngasih kabar. Kabar di mana? Kalau posonya jadinya tanggal itu, minggu itu. Oh gitu. Kan mulai nganun itu tonggongnya marah nih. Tenggung biolet. Ngap hari kalau tidak pulang gitu ya? Iya, dua hari ini enak. Tau ewan ganu ini enggak tahu waktu rumah. Perman. Enggak metu lah, enggak metu rumah. Mas, informasinya sekeluarga sempat meriksa rumah dan keadaan berantakan? Iya, berantakan. Hari apa itu mas? Hari minggu. Kasus dugaan pembunuhan tersebut kini tengah dalam penyelidikan Satres Krim Polres Tulungagung. Polisi telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan.